Hah, yang dibilang itu monyet bener juga dah. Ini motor sayang kalau dijual. Mending gue cari kerjaan. Yaudah lah, gue cari-cari info loker online dulu dah. Siapa tau kan ada kerjaan yang cocok buat gue. Dicari orang yang bisa berantem buat balas dendam ke orang yang suka bully gue. Nanti imbalannya gue kasih duit 500 ribu. Buset 500 ribu, gede banget anjir. Ini lokasinya di mana dah? Lah, ini kan di daerah sini. Bentar, gue baca dulu. Jadi di sekolah, gue sering kena bully. Dia sering ngambil paksa duit gue, makanan gue. Dan itu hampir setiap hari. Gue udah capek banget. Jadi gue butuh orang yang bisa bantuin gue buat balas dendam ke orang itu. Biar dia kapok dan gak gangguin gue lagi. Kalau lo mau, nanti gue kasih duit 500 ribu. Eh, serius nih? Apa gue coba aja ya? Apa gue gas aja ya? Lumayan nih duitnya. Ah, bodo amat lah. Gue juga lagi butuh duit kan? Daripada gue mikir terlalu lama, malah gak dapat-dapat kerjaan gue. Ini kesempatan gue nih. Lagian, sekali-kali juga gak apa-apa kali. Bro, gue minat sama tawaran lo yang di info locker. Rui yakin bisa ngasih perajaran ke anak-anak yang bully gue? Iya, gue bakal lakuin itu. Tapi bener kan itu bayarannya 500 ribu? Iya, asalo lo bisa bikin dia kapur dan gak mau langguan gue lagi. Gue kasih 500 ribu. Oke, terus gimana? Yaudah, tetap ketemu dulu aja. Buat nasib tau informasi selanjutnya. Gue kasih gak udah gue kirim ya. Oke. Hah, gue gak tau udah ini bener atau enggak. Tapi duitnya lumayan sih. Dan gue bisa langsung bayar setengah duit sekolah gue. Jadi sisanya bisa gue cari dengan santai. Gak terburu-buru kayak gini. Oke lah, kalo kayak gitu gue ambil nih. Nih ya, nih. Lo dengerin nih. Ya kan, bisa aja nih. Ini contoh doang nih. Dia gak mau pacaran sama lo. Karena sebenernya dia juga deket sama orang lain. Soalnya cewek tuh kebanyakan gitu, Nyet. Ah, Bira gak mungkin kayak gitu, Nyet. Lupa pikiran jelek banget dah. Kayak yang dibilang oleh joler bener juga sih. Apa gue ajak Bira pacaran lagi ya? Tapi kalo dia masih gak mau gimana dong? Gue juga gak mau kali hubungan tempat status kayak gini. Apalagi Bira kan cantik. Pasti banyak yang suka sama dia. Apa jangan-jangan yang dibilang joler bener ya? Dia deket sama cowok lain selain gue. Makanya dia gak mau. Eh, Nyet. Mau kemana lo? Gak ada sih pengen keluar aja cari angin. Pusing kepala gue, Nyet. Oh yaudah, ikut gue. Ikut? Iya, gue ikut. Gue juga lagi pusing, Nyet. Aduh, gimana nih? Gue kan mau ngebahas soal kerjaan tadi. Kalo Arto tau, pasti dia gak setuju sih gue ambil kerjaan kayak gitu. Ya, gimana ya? Ini si kamper tumben banget mau ikut. Oi, Pin. Gue ikut lah. Ya, tapi lo masa mau keluar pake-pakean gitu? Kenapa? Mau duduk-duduk doang kan? Ntar masuk angin, PA. Udah sana siap-siap dulu. Oh yaudah. Tunggu ya. Gue siap-siap dulu. Iya, sana. Buru cepetan. Oke. Ayo, Pin. Let's go. Udah siap gue. Pin? Ah, tayo lah. Ditinggal gue, Cok. Jadi gak enak gue ninggalin lo, Nyet. Tapi ya mau gimana lagi? Gue gak bisa kesana kalo lo ikut, PA. Lo juga pasti gak suka kan liat gue gak beras ikut kayak gini. Ah, bodo amat lah. Ntar balik gue beliin makanan aja kali biar dia seneng. Eh, siapa nih? Woy, monyet. Lo kenapa ninggalin gue, Tai? Gue udah siap-siap, woy. Sorry, Nyet. Gue lagi ada urusan bentar. Gue mau ngecek kerjaan dulu. Siapa tau gue mulai besok udah bisa kerja kan? Ah, bodo amat. Gak peduli gue. Lo balik gak gue bukain pintu? Mampus lo tidur di luar. Dih, jahat banget lo. Lo yang jahat, PA. Nyuruh gue siap-siap malah lo tinggalin. Bad mood gue, Tai Ah. Iya, iya. Sorry, Nyet. Yaudah, ntar gue beliin makanan udah baliknya. Bodo amat. Gak bakal gue bukain pintu lo. Mampus. Bro, gue udah sampe. Lo dimananya? Gue lagi di depan nih. Gue pake hoodie warna hitam. Oh, itu lo. Yaudah, gue kesana dulu, bro. Bro, lo yakin bisa bikin mereka kapok? Kenapa? Lo gak yakin sama gue? Enggak, bukan YouTube. Tapi mereka itu preman YouTubernya again. Yaudah, aman. Tapi kalau udah gue hajar, lo beneran bayar gue, kan? Iya dong, gue gak bohong kok. Ntar habis gue bikin mereka kapok, gue langsung bayar lo. Terus, kenapa lo nyari orang? Oh, jadi gini. Di sekolah gue tuh sering kena bully, bro. Bidu gue habis emang ngasih mereka doang. Kali gue lapor ke orang tua gue, takut dia mau jadi pandang urusannya. Makanya gue minta orang aja untuk minta gue. Hmm, gitu ya. Terus orangnya mana? Oh, ini aja, bro. Desa gue waktu jam balik sekolah, lurutin sekolah gue aja. Ntar gue tunggu lo. Terus gue bakal tunjukin orangnya yang mana. Nah, mau gak? Hmm, oke. Ntar balik ke sekolah, gue langsung ke sekolahan lo ya. Gue kasih aja alamat sekolah lo yang lengkap. Oke, bro. Siap. Gue tentu besok ya. Aman. Oh, nyet. Hari ini gue mau ngecek tepat kerja gue dulu ya. Wih, udah dapet kerjaan nih. Enggak, baru interview doang. Doain gue keterima ya. Mantap, berkobar abangku. Semoga lo diterima, Pin. Biar lo bisa lunasin gue SPP-nya ya. Iya, tapi lo mau bantu gue enggak? Bantu apa? Kan siang ini gue mau langsung ke tempat kerja nih. Jadi, lo pulang berdua dulu ya. Soalnya motornya mau gue bawa. Sebenernya gue males si Pin nganterinnya orang. Terus gue pulangnya sama siapa dong? Gimana, anjing? Kan naik ojek bisa, nyet. Oke, oke. Nggak gue contekin lagi. Eh, iya, iya, iya. Yaudah, Pin. Artup pulang sama gue pokoknya. Buat lo apa yang enggak, Pin. Halah, bisa aja lo taik. Yaudah, kalau gitu ntar pas balik gue duluan ya. Oke, Pin. Sampai. Jadi gimana, gue harus ngapain? Bro, oh, lo beneran mau ngambil tugas ini. Yaudah, kalau lo ragu, lo sikat aja sendiri. Oh, enggak gitu. Gue takut aja, ntar malah lo yang kalah. Terus, gue enggak tanggung jawab ya kalau lo kenapa-napa. Iya. Udah mana orangnya? Tapi ini lo beneran kena bully kan sama mereka? Bukan karena alasan lain. Iya, bener-bener. Gue kesehatan mereka karena bully gue terus. Tapi ya, gue enggak branding on mereka. Oh, oke. Habis ini gue minta duitnya ya. Iya, iya. Udah gue siapin gue. Tuh, orangnya disana. Mereka preman disini dan banyak yang takut sama mereka. Yaudah, gue kesana dulu. Hadap ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax